Konsepnya itu adalah rumah kembar. Jadi ini cocok sekali kalau tinggal sama keluarga. Jadi karena ada dua kamar kan, jadi bisa bapak ibunya sebelah sini, yang sebelahnya lagi anak-anaknya. Kita karena mengedepankan konsep sustainability, itu juga kita harus memikirkan banyak pihak. Jadi kita tidak semena-mena harus menerima tamu yang bawa duit aja. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya tegaskan Anda bisa menemani Anda kembali dalam program Wanderlust Realty. Dan seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk mereview villa-villa yang ada di Bali. Dan saat ini, kita sudah berada di Sunsang Eco Village. Tapi saya tidak sendirian, karena nanti akan ada orang spesial yang akan menemani kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Wanderlust Realty. Nah pemirsa, seperti janji saya tadi, kita akan cari tahu lebih banyak lagi tentang Sunsang Ecovilla ini. Tapi saya tidak sendirian, karena saya sudah ditemani oleh salah satu perwakilan dari manajemen, yaitu Bli Wira. Selamat pagi, Bli Wira. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik-baik. Baik, sehat ya. Nah, Bli Wira, kita langsung tanya saja nih. Ini dari awal saya masuk itu, konsepnya sudah kayaknya bambu di mana-mana, alam terbuka. Ini konsepnya seperti apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah konsepnya Sustainable Hospitality. Kemudian kita memang mengedepankan bangunan dari bambu. Ya, jadi kita di sini intinya eco-friendly, dan itu pun kadang kalau tamu ke dalam pun itu gak boleh bawa plastik. Ya, jadi semuanya... Jadi no plastic zone di sini ya? Ya, no plastic zone. Kemudian tempat menginap pun di sini, kita bangunnya dengan konsep eco-friendly building material. Jadi semua material yang ada itu semua eco-friendly. Oh, oke. Tapi ngomongin eco-friendly, selain dari segi bahan atau material, arsitektur, kemudian juga tanpa adanya plastik, elemen-elemen apa saja lagi yang bisa dikatakan sebuah tempat itu eco-friendly? Pertama, itu dari pembangunan. Dari tahap pembangunan. Karena kita menggunakan tanah yang tidak merusak. Ya, jadi tanaman-tanaman di sini itu tetap ada. Jadi kita meminimalisir untuk penebangan pohon, pertama. Kemudian kedua, kita memanfaatkan lahan kosong. Sebenarnya ini lahan ini sudah lama sekali kosong. Jadi dulu memang mau dimanfaatkan menjadi bangunan semen, dan itu pun tidak jadi. Dan kemudian sekarang kosong, dan kita intinya beralih fungsi untuk lebih baik lagi. Jadi kita intinya menyelamatkan tanah ini sih sebenarnya. Oh, luar biasa. Lebih baik dan lebih bermanfaat tentunya ya. Kita karena mengedepankan konsep sustainability, itu juga kita harus memikirkan banyak pihak. Jadi kita tidak semena-mena harus menerima tamu yang bawa duit saja. Jadi kita kadang pun menerima tamu dari yayasan juga. Mereka benar-benar kita kasih diskon. Kemudian mereka juga bisa experience stay di Desa Rababu Ramah Lingkhani. Oke, luar biasa. Nah, pemiksa, itu tadi ya. Baru sekilas saja tentang sunsa ECOVILA, tapi kita sudah merasa kayak, aduh, ingin segera nginep dari sini, ya nggak? Kalau begitu kita kemana-mana, kita akan tetap cari tahu lagi lebih banyak tentang sunsa ECOVILA, jadi tetap di Ponderless Realty. Nah, Beli Tegas, sekarang kita sudah ada di salah satu tipe rumah yang namanya Trihita House. Trihita House. Mari kita lihat ke atas. Siap, ayo kita ke atas. Oke, dan ini adalah Trihita House ya, Beli Ura, ya? Iya, benar, Beli Tegas. Oke, nah, apa sih yang spesial dari Trihita House ini? Jadi, Trihita House ini adalah salah satu bangunan terbaru kita. Dan itu memiliki tiga tingkat. Tiga tingkat. Jadi, tingkat yang pertama itu ada living room-nya. Jadi, teman-teman mau mengadakan gathering, itu bisa yang paling bawah. Oke. Kemudian, tingkat duanya itu adalah bedroom-nya sendiri. Oh, oke. Itu dengan view sungai. Kemudian, yang tingkat di atas ini, yang paling di atas itu paling seru banget, ini adalah bed swing. Jadi, saya sendiri lihatin, jadi bed-nya itu bisa di swing. Ini saya suka nih ya, kalau sudah ngomongin bed, dia bisa swinging ya. Benar. Apa lagi nih selain itu, Beli Ura? Nah, di sini pun kita juga bisa yoga, karena tempatnya juga agak luas. Betul, betul. Kemudian, dari sini juga kita bisa melihat pemandangan air terjun. Cantik sekali. Ini kayak benar-benar menyatu dengan alam ya. Benar, benar. Sudah bangunannya dari bambu, kemudian juga surrounding-nya juga ada bambu, dan ada sungai. Luar biasa. Terus, saya sudah diajak ke salah satu house yang ada di Sun Sang oleh Beli Ura. Beli Ura, tepatnya ini house apa namanya? Nah, Beli Tegas ini namanya twin house. Oke. Jadi konsepnya itu adalah rumah kembar. Ah, oke. Jadi atapnya itu berbentuk seperti rumah gadang, kan. Rumah gadang. Jadi ini cocok sekali, kalau umumnya ada, apa namanya, tinggal sama keluarga. Jadi karena ada dua kamar kan, jadi bisa bapak ibunya sebelah sini, yang sebelahnya lagi, yang anak-anaknya. Untuk anak-anaknya. Seperti itu. Luar biasa. Dan saya sangat suka sekali dengan jendela ini, kayak floor to ceiling windows, itu juga bentuknya segitiga ya. Jadi bentuknya ini, memang mengambil bentuk dari beberapa desain, dan dikombinasikan. Jadi karena, biar ada flow angin, seperti itu. Sama cahaya masuk ke kamar. Luar biasa. Nah, pemirsa, dari tadi kita sudah lihat beberapa tipe house atau tipe villas yang ada di Sun Sang Eco Village ini. Tapi saya masih penasaran, dengan fasilitas apa saja yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Modern Last Realty. Pemirsa, kalau mau cari tahu, semua house yang ada di Sun Sang, kayak nggak bakal cukup nih, semua waktu kita untuk video ini. Jadi, Bliwira, ada villa apa lagi, atau house apa lagi, yang perlu dilihat oleh pemirsa? Jadi, Bli, tegas, yang belum kita visit tadi, itu ada lobe house namanya. Itu konsepnya itu kayak, bentuk dari rumahnya itu jantung. Oh, oke. Lobe house, karena memang bentuk house-nya itu kayak jantung? Bentuk house-nya jantung. Jadi, atapnya itu bentuk jantung. Kemudian, bentuk bathtub-nya juga jantung. Jadi, di sana cocok banget, buat foto yang benar-benar eksotis. Oh, oke. Karena bentuk bathtub-nya juga unis di pinggir sungai. Kemudian, itu kamarnya ada dua tingkat. One bedroom, dan itu bisa juga melihat view sungai langsung. Oh, yang namanya lobe house. Itu lobe house. Ada lagi nggak kira-kira? Nah, yang kedua yang belum kita visit itu shell house. Oke. Yang itu bentuknya seperti kerang. Dan itu kita ada tiga shell house, dan satu shell house itu ada dua kamar. Dua kamar. Jadi, itu cocok banget buat keluarga yang ada anak kecil, yang tidak berani naik tangga. Jadi, karena di sana itu satu lantai. Satu lantai. Tapi kamarnya ada dua. Konsepnya memang bangunannya terinspirasi dari kerang. Kerang. Oke, luar biasa. Konsepnya bisa. Honeymoon bisa. Keluarga bisa. Rame-rame sama teman-teman juga bisa ya. Tapi selain itu, saya dengar juga kalau di Sunset Eco Village ini, bisa untuk area team building. Benar. Benar nggak sih? Jadi, di sini kita ada beberapa fasilitas. Itu pertama, itu ada camping ground ya. Oke. Jadi, teman-teman juga bisa membawa alat-alat camping itu sendiri, ataupun bisa menyewa di sini. Oke. Di sini juga kita menyediakan yang namanya kapsul. Itu kalau selainnya berame-rame, itu kita punya 16 kapsul. Oke. Selainnya mau ajak keluarga, atau teman-teman, apa namanya, mau team building itu, kita juga menyediakan tempatnya. Oh, oke. Spacenya pun juga ada. Nah, kemudian selain kapsul, kita juga ada kabin di camping ground itu, dan kabin itu bentuknya seperti dormitory. Oke. Kalau maunya mau private, satu keluarga juga bisa dengan budget yang low. Low budget. Oke. Dan di belakang kita ini ada namanya piramid. Ini piramid ya? Sebenarnya ini adalah hasil dari workshop. Jadi, bangunan ini kita bangun dari kelas. Karena kita juga di sini menyediakan kelas belajar, apa namanya, arsitek bambu. Oke. Selain memang untuk living area, tapi di sini juga ada? Ada programnya. Oke. Jadi, teman-teman luar negeri, ataupun lokal, bisa nanti, apa namanya, booking biasanya, mau belajar bangunan bambu, mau belajar bikin, apa namanya, model-model bangunan, itu bisa di sini. Dan ini contoh hasil dari program itu sendiri. Dan ini hasil kerja dari siswa-siswa yang belajar di. Benar. Benar. Oke, luar biasa ya pemirsa ya. Jadi, apa nih, yang kurang dari sensang Eco Village? Living area sudah, house ada, villa ada, bank bed juga ada, kapsula juga piramid ya. Bahkan tempat untuk learning center belajar, arsitek bambu, atau tentang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Eco Village, Eco Living juga ada. Luar biasa sekali ya. Nah, pemirsa, kita sudah cari tahu banyak sekali tentang Eco Village ini, jadi tunggu apa lagi? Ayo, segera kita main ke Sun Sang Eco Village. Sun Sang Eco Village, penginapan serba bambu yang menawarkan konsep sustainability, atau ramah lingkungan. Untuk informasi lebih lengkap, bisa cek Instagram mereka di atsunsang underscore ecovillage. Terima kasih sudah menyaksikan Wanderlust Realty. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya, jumpa di video selanjutnya, sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!